Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Sudar-sudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Empat langkah hidup berkemenangan dalam Tuhan Tubuh Kristus harus bertumbuh dan bersatu Di zaman akhir ini tidak dapat dipungkiri Kuasa jahat semakin gencar bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya Sadar dan bersandarlah pada Tuhan Yesus dan firmannya supaya kita berkemenangan Pada saat ini saya ingin membagikan empat langkah hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yang pertama saudaraku kita harus mencari Tuhan dan memegang firmannya Masmur 119 ayat 9-11 Masmur yang terkenal berkata Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Dengan segenap hatiku aku mencari engkau Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Saudara aku hidup berkemenangan bisa terjadi Bila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Dengan segenap hati dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya Dan kita pun hidup dipenuhi oleh firman Tuhan Kita dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan Supaya kita jangan menyimpang saudara dari Tuhan Supaya kita jangan berbuat dosa terhadap Tuhan Dan bebas dari jerat, godaan, iblis dan dunia ini saudara Dan kebenaran yang kedua adalah Hidup berkemenangan di dalam Tuhan Kita harus tunduk kepada Tuhan Tunduk dan taat saudara pastinya Dan tidak mendua hati Yaakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis Maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai orang-orang yang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Untuk hidup berkemenangan saudara Kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada Allah Taat kepada Allah saudara Sehingga kita bisa melawan iblis Dan iblis akan lari daripada kita Iblis tidak takut kepada kita saudara Tetapi bila kita mendekat kepada Allah Maka iblis akan takut Dia akan menjauh dari kita Karena kita dekat dengan Allah Karena itu supaya hidup berkemenangan Kita harus hidup sudah dekat dengan Allah Dalam kesucian hati Karena Allah adalah Allah yang suci Kita tidak boleh mendua hati Artinya saudara Mengikut Tuhan harus dengan segenap hati Tidak boleh setengah hati Tidak boleh saudara Kita tidak boleh mendua hati Kita harus segenap hati Mengikut Tuhan Itulah kekuatan kita Kemenangan kita Dan yang ketiga saudara Hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah Kita harus mengandalkan roh kudus Satu Yohanes 4 ayat 4 berkata Kamu berasal dari Allah anak-anakku Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu Sebab roh yang ada di dalam kamu Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia 2 Timotius 1 ayat 7 juga berkata Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Luar biasa berkat Tuhan Dan anugerah Tuhan yang besar ini Yang diberikan kepada kita Bahwa roh yang ada di dalam kita Jauh lebih besar sudah daripada roh yang ada di dalam dunia Dan roh itu memberikan kepada kita Kekuatan Kasih dan ketertiban Untuk dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan Dan yang keempat saudaraku Untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah Kita harus bersekutu Body of Christ Bersekutu saudara dengan saudara seiman Ibrani 10 ayat 24-25 Ayat yang terkenal Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Dan juga dalam Matthew 18 ayat 20 berkata Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul Di dalam namaku kata Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Saudara jadi bersekutu saudaraku Beribadah dengan saudara seiman Saudara itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menang Saudara melawan kuasa jahat godaan iblis Karena dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka Karena itu saudara mari kita semakin giat melakukannya saudara Ibadah di gereja Bersekutu saudara Belajar firman Tuhan Alkitab di sekolah minggu Di kelompok-kelompok yang ada Kita ikut kelompok PA Tetapi saudaraku Jangan lupa iblis tidak mau kita semakin giat Tetapi kita tahu Bahwa kita harus melakukan itu Dan semakin giat saudara Menjelang hari Tuhan yang mendekat Orang yang hidup sendiri Mengandalkan kekuatan sendiri Kepintaran sendiri Menjauhkan diri dari ibadah Dari persekutuan saudara seiman Dari kelompok-kelompok pemumahan Alkitab sekolah minggu Mudah jatuh saudara Dalam godaan iblis Bahkan bisa dicengkram saudara Oleh iblis dan godaan dunia ini Karena itu saudara Sebagai tubuh Kristus Mari kita bersatu Inilah empat langkah saudara Untuk hidup berkemenangan Di akhir zaman ini saudara Yang pertama kita harus mencari Tuhan Lebih sungguh-sungguh dan berpegang kepada firmannya Yang kedua kita harus tunduk kepada Tuhan Dan jangan mendua hati Saudara ikut Tuhan jangan setengah hati Dan yang ketiga kita harus mengandalkan roh kudus Roh kudus Dan yang keempat saudara Kita harus bersekutu Beribadah Belajar firman Tuhan Dengan saudara seiman Kita akan kuat Di dalam tubuh Kristus Kita menjadi pemenang Amin Saudara ku Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Kami mau hidup berkemenangan Di dalam Tuhan Sebagai tubuh Kristus Kami mau bertumbuh Dan mau Tuhan hidup kuat Karena bersama engkau Kami adalah pemenang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Semangat pagi